Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sukses dan bahagia buat anda semuanya Ya masih di area Makassar Ya kali ini crisp bow ya Air cooler Atau kipas angin yang bisa Mendinginkannya karena bisa terisi air Oke dan Sudah saya tes tadi ya bahwasannya Air cooler ini mengalami kerusakan mati ya Tidak ada fungsi dari tombol-tombol bahkan juga bunyi busur juga tidak ada ya sama sekali Ya langsung saja dibuka dari atas kemudian bawah ya kita buka mesinnya Tetap di channel saya Ya untuk proses pembukaan dari crisp bow air cooler ini harus kita balik ya Ya kemudian buka untuk filter udaranya Ya dan ini dia mesinnya Ya setelah membukanya saya coba melakukan pemeriksaan Ya semoga didapati ya Komponen atau part yang mengalami kerusakan Oke langsung saya coba melakukan pemeriksaan Setelah melakukan pergantian atau pemasangan pada fuse kita coba lakukan pengukuran apakah pengukuran pengetesannya apakah berhasil coba Ya Alhamdulillah bisa bernyala Sukses ya Ya dan ternyata air cooler ini setelah saya menekan untuk kuliah atau untuk menyalurkan air dari pompa Ya dan ternyata fuse kembali mengalami kerusakan Oke setelah mempelajari untuk pompa Jalur pompa disini menggunakan relay Dan relaynya 12V Ya namun untuk tegangan yang dihubungkan atau sekelarnya Yaitu menggunakan 220V Oke untuk itu pompa airnya Menggunakan AC 220V Dan setelah saya melakukan pengukuran Ya ternyata nilai resistansi Pada pompa ini yaitu 12 ohm ya Dan inilah yang menyebabkan Putusnya fuse ya Kecuali kita tidak menggunakan coolnya Maka air cooler tetap bisa berfungsi Namun fungsinya hanya sebagai kipas Oke sekaligus saya juga akan mengganti Switch dari swing Ya karena sudah macet Dan juga cool agak-agak macet ya Oke tetap di channel saya Semoga pompa ini bisa diperbaiki Jika tidak maka harus mengganti Dan sepertinya mungkinnya Apakah ada terjual Jika tak ada bisa menggunakan Menggunakan apa yang 12V pompa-pompa aquarium Ya sehubungan jenis pompa air yang untuk krisbo ini tidak terjual disini Jadi saya menggunakan saja ya pompa aquarium Ya sama-sama menggunakan tegangan AC volt Ya dan disini ada dua buah penyambungan pipa Ya salah satunya pasti cocok ya Oke selanjutnya saya akan coba memasang di krisbo Nah krisbo sana air cooler Untuk kipasnya masih berfungsi ya Masih berfungsi Dan sekarang saya akan pasang atau merakit untuk coolnya ya Atau pompa airnya Ya proses pemasangan dari pompanya Sudah berlangsung ya Dan disini Proses untuk coolnya Sudah oke Ya bila mana tadi Ternyata saat menekan cool ya Langsung fuse mengalami putus Oke demikian perbaikan untuk air cooler krisbo Yang mengalami kerusakan mati Dan ternyata penyebabnya adalah pompa ya Dinamo pompanya Atau motor pompa airnya Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya